Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel JASNCO Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian penguat atau amplifier Rangkaian penguat atau amplifier adalah perangkat atau sirkuit elektronik yang digunakan untuk meningkatkan atau memperbesar sinyal input Ada banyak bentuk rangkaian elektronik yang digolongkan sebagai amplifier Mulai dari operational amplifier dan small signal amplifier hingga large signal dan power amplifier Klasifikasi amplifier tergantung pada ukuran sinyal, besar atau kecil, konfigurasi fisiknya, dan cara memproses sinyal input Yaitu hubungan antara sinyal input dan arus yang mengalir di beban Penguat sinyal kecil atau small signal amplifier adalah perangkat yang umum digunakan Karena mereka memiliki kemampuan untuk memperkuat sinyal input yang relatif kecil Misalnya dari sensor seperti LED atau light emitting diode Menjadi sinyal output yang jauh lebih besar untuk menggerakkan relay, lampu, ataupun pengarah suara Jenis atau klasifikasi amplifier Kalau berdasarkan sinyal, ada amplifier dengan sinyal kecil dan sinyal besar Untuk jenis konfigurasinya ada common emitter, common base, dan common collector Sedangkan untuk klasifikasi ada kelas A, kelas B, kelas FB, dan kelas C Lalu untuk frekuensi operasi, ada arus seara atau DC Ada frekuensi audio atau AF Ada frekuensi radio atau RF Lalu ada juga frekuensi VHF, UHF, dan SAF Amplifier dapat dianggap sebagai kotak atau blok sederhana Yang berisi perangkat penguat seperti transistor bimolar, transistor efek medan atau FET Atau penguat operasional atau off-amp Yang memiliki dua terminal input dan dua terminal output Dengan sinyal output yang jauh lebih besar daripada sinyal input seperti yang telah diperkuat Amplifier sinyal yang ideal akan memiliki tiga sifat utama Yang pertama resistansi input atau air in Yang kedua ada resistansi output atau air out Dan penguatan yang biasa dikenal dengan gain dengan simbol huruf A Betapapun rumitnya rangkaian amplifier Model amplifier umum tetap dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan ketiga sifat ini Berikut model amplifier ideal Jadi ada sinyal input, lalu nanti disini ada air in, lalu untuk outputnya ada air out, dan disini ada penguatan atau gain Perbedaan penguatan antara sinyal input dan output dikenal sebagai gain amplifier Gain pada dasarnya adalah ukuran seberapa banyak amplifier menguatkan sinyal input Misalnya, jika kita memiliki sinyal input 1V dan output 50V, maka penguatan amplifier akan menjadi 50V Dengan kata lain, sinyal input telah ditingkatkan dengan faktor 50V Peningkatan ini disebut dengan gain Gain amplifier hanyalah rasio output dibagi dengan input Gain tidak memiliki satuan sebagai rasionya Tetapi dalam elektronika biasanya diberi simbol A untuk amplifikasi Penguatan amplifier secara sederhana dihitung sebagai sinyal keluaran dibagi dengan sinyal masukan Ada tiga jenis penguatan amplifier yang dapat diukur, yaitu penguatan tegangan dengan simbol A, V, lalu ada penguatan arus dengan simbol A, I, dan penguatan daya dengan simbol A, V Berikut rumus untuk gain amplifier Untuk gain tegangan, rumusnya adalah tegangan output dibagi dengan tegangan input Untuk gain arus, ini arus output dibagi dengan arus input Sedangkan untuk gain daya, ini rumusnya adalah gain tegangan dikali dengan gain arus Gain daya atau AP atau tingkat daya penguat dapat juga dinyatakan dalam desimal dengan simbol huruf DB Bel dengan simbol huruf B adalah satuan logaritmik atau yang berbasis 10 pengukuran yang tidak memiliki satuan Karena bel adalah satuan ukuran yang terlalu besar, ia diawali dengan desi sehingga menjadi desibel Jadi 1 desibel sama dengan 1 persepuluh bel Rumus penguatan dalam desibel Untuk penguatan tegangan, ini sama dengan 20 dikali log AV Untuk penguatan arus, 20 dikali log AI Sedangkan untuk penguatan daya adalah 10 kali log AP Nilai positif DB mewakili gain Dan nilai negatif DB mewakili rugi dalam amplifier Contoh, penguatan amplifier sebesar plus 3 DB menunjukkan bahwa sinyal keluaran amplifier telah 2 kali lipat Sedangkan penguatan amplifier sebesar minus 3 DB menunjukkan bahwa sinyal tersebut telah dibelah 2 Atau dengan kata lain, rugi Titik minus 3 DB dari amplifier disebut titik setengah daya atau minus 3 DB turun dari maksimum Ini mengambil 0 DB sebagai nilai output maksimum Contoh kasus Tentukan tegangan arus dan penguatan daya dari amplifier yang memiliki sinyal input arus pada 1 mA dan tegangan 10 mV Dan sinyal output dengan arus 10 mA dan tegangan 1 V Nyatakan ketiga perolehan dalam desibel Maka jawabannya adalah untuk penguatan tegangan ini rumusnya adalah tegangan output dibagi dengan tegangan input Tegangan outputnya disini adalah 1 V dibagi dengan 10 mV atau sama dengan 0,01 V Lalu untuk penguatan arus ini rumusnya adalah arus output dibagi dengan arus input disini arus inputnya adalah 10 mA dibagi dengan 1 mA sama dengan 10 mA Sedangkan untuk penguatan dayanya adalah gain tegangan dikali dengan gain arus sama dengan 100 dikali 10 sama dengan 1000 Sedangkan bentuk dalam desibelnya adalah untuk penguatan dalam desibel untuk tegangan rumusnya adalah 20 log gain tegangan sama dengan 20 log 100 sama dengan 40 dB Sedangkan untuk penguatan arus inputnya adalah 20 log 10 sama dengan 20 dB Sedangkan untuk penguatan dayanya rumusnya adalah 10 log penguatan daya sama dengan 10 log 1000 sama dengan 30 dB Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih